Anjaseo sekarang nge-review drama Train dari OCN Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya Drama ini mengisahkan tentang Seo Du Won Seorang detektif yang kehilangan orang yang dicintainya karena dibunuh oleh pembunuh berantai Demi mengungkapkan kebenaran di balik kematian tersebut Ia menyeberangi dunia yang berbeda dari dunianya yang sekarang Di alam dunia semesta A, Seo Du Won hidup dengan menebus dosa ayahnya Sementara di alam semesta B, ia hidup dalam dunia korupsi yang berbahaya dan melalui dosa-dosa yang lebih fatal lagi Han Se-kyung, seorang jaksa dengan kepribadian jujur Mereka sempat tinggal bersama tapi akhirnya Du Won memilih untuk keluar dari rumah Lee Jun Min, ia adalah anggota unit investigasi ilmiah yang juga teman masa kecil Du Won Ia juga cinta pertama dari Du Won dan mendukung sepenuhnya apa yang dipilih Du Won sekarang Di dunia A, Du Won harus kehilangan sosok Se-kyung yang terbunuh di stasiun kereta tak berpenghuni Tiba-tiba, Du Won melihat kereta yang lewat dan ada Se-kyung di dalamnya Ia pun mencoba menaiki kereta, tapi kereta tersebut membuatnya pindah ke dunia paralel Du Won di dunia B sedang dikejar-kejar oleh polisi karena dianggap sebagai pembunuh dan pengguna narkoba Sosok kembarannya pergi entah kemana, lalu akhirnya Du Won ditangkap Ia pun seperti dituduh oleh Se-kyung yang ada di dunia B menjadi seorang polisi Du Won pun mencoba membongkar kasus yang ada di dunia B Karena apa yang menghilang dan meninggal di dunia A, mereka semua hidup di dunia B Ia pun tak percaya bisa bertemu dengan Se-kyung, tapi keduanya seperti bermusuhan di dunia B Jadi bagaimanakah nasib Du Won dari dunia A yang harus membuktikan dirinya tak bersalah Bagaimana ia bisa membongkar semua kasus di dunia B yang sama dengan dunia A tapi dengan cerita yang berbeda Bagaimana nasib hubungan Du Won dengan Se-kyung Karena di dunia B, ayahnya dianggap sebagai pembunuh dan menerima hukuman Lalu bagaiman dengan Du Won yang jahat akan bertemu dengan Du Won yang asli di dunia A Yang sangat bersih dan tanpa memiliki masalah Komentar gue sama drama ini, gue nonton ini tuh gara-gara ada Yon Siyun ya Jadi ini artis yang dulu tuh mirip banget sama Jung Ilwo Waktu pertama kali gue nonton drama tuh gue gak bisa membedain mereka berdua dan sempet salah Yang ngasih tau bahkan membaca blogger gue Mbak ini tuh salah loh, kak ini tuh salah loh, dibilang gitu Wajah mereka emang mirip, tapi kalau dilihat lebih dalam lagi ada perbedaannya kok Di drama ini, si Yon itu jadi dua karakter yang beda Dan itu matanya ya bener-bener dia psikopat parah banget Jadi dia gampang banget ngebunuh orang Terus kalau di dunia A itu kan dia jadi polisi juga Tapi jadi orang baik, istilahnya polisi yang lurus-lurus aja gitu Dan pas jadi psikopat itu wah lo harus liat deh Dia tuh bener-bener gokil banget actingnya Buat kalian yang sering nonton drama OCN ini Biasanya kan pengambilan gambarnya itu Kalau bentuk mayat itu memang agak serem ya Dan pembunuhannya memang agak lebih sadis gitu Tapi mereka tuh bener-bener kalau dalam hal cerita Gokil parah sih Jadi sebenernya ini drama tuh mirip banget sama dramanya Limino Yang punya dua dunia ya, dunia paralel Dan mereka tuh kan pasti ada kembarannya Tapi gak ngejelimet banget sih Karena menurut gue, gue baru nonton 6 episode Yang tau kalau ada dunia paralel tuh Kayaknya cuma si Duwon doang gitu Dan dia tuh pindah dimensinya dengan cara naik kereta api Drama ini cuma tayang 12 episode Jadi buat yang gak suka sama drama panjang Cocok banget nonton drama ini Dan gue sebenernya agak gak nyangka juga sih Pas udah selesai nonton 6 episode Apa yang terjadi di dunia B itu beda banget sama dunia A Dan kalian tuh gak akan pusing dibuat ngebedain mana dunia A, dunia B Karena editingnya tuh bagus banget Jadi kalau misalnya apa yang dunia A itu gak ada Di dunia B tuh ada Kayak stasiunnya di dunia A tuh tutup Tapi di dunia B tuh stasiunnya ada Jadi intinya dari drama ini tuh Sebenernya ngebongkar kasus Dan itu pelakunya kayaknya ada di dunia B Terus udah gitu dia malah mindahin Si korbannya ke dunia A Dengan menggunakan kereta api Nah ini dibongkar nih kasus seperti apa Selain dua pemeran utama yang emang actingnya bagus Gue juga suka sama salah satu pemain pendukung Jadi dia tuh jadi kakak tirinya si cewek ini Sekyung Ini tuh sebenernya dia pelawak gitu di Korea Tapi disini kayak actingnya jadi orang yang kurang normal gitu Terus Dan dia juga ternyata pembunuh juga gitu Jadi Kalian mesti nonton deh Ini tuh bener-bener Parah banget nih drama Kalau menurut gue Indrama tuh cocok Buat yang bosen sama drama romance Atau Buat orang-orang yang udah lama banget Nonton drama Korea Dengan genre romance yang Ya alurnya kayak gitu aja ya Tapi Kalau kalian nonton drama dari OCN itu Bener-bener deh Bikin kaget Sama scenenya juga Dan ceritanya akan bikin melongo Diluar dari drama-drama romance Yang biasa kita tonton Ini tuh bagus banget Yang selama ini gue tonton 6 episode Belum ada yang kurang Belum ada yang mengecewakan Editingnya juga bagus Bahkan mereka syuting bener-bener Di rel kereta api Yang udah mati gitu Gak ada yang kurang sama sekali Actingnya pun bagus Si mantan pacarnya Si Kyung itu ya Kion Sojin itu Bagus juga actingnya Setelah dia sama Sojisup Sama Si Yun juga bagus Kemistrinya dapet Oke guys Sekian bahasan gue Tentang drama Train Mudah-mudahan kalian suka ya Sampai jumpa Di review drama selanjutnya Kamsahami dan udah nonton Annyeonghaseyo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa